Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu Di semester kedua Materi yang kita bahas nanti adalah Kepukaran Tasmani Untuk pas 9 Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi Kita berdoa akan diberi kelanjaran Dan diberi kemudahan Dalam belajar Doa mulai Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka nabudu Iyaka nasta'im Ihdina surat al-mustakim Surat al-ladhina An-amta alayhim Ghyril makhlubi alayhim Walakdo al-lil Amin Doa selesai Baiklah anak-anak Kita masuk ke materi Kebukaran Tasmani Oke Kebukaran Tasmani disini Nanti yang kita bahas Yaitu Definisinya Kemudian unsur-unsurnya Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebukaran Tasmani Dan fungsi tes Dan pengukuran Kebukaran Tasmani Baiklah Jadi disini Kebukaran Tasmani Adalah Kemampuan tubuh seseorang Untuk melakukan pekerjaan Sehari-hari Tanpa mengalami kelelahan Berarti Dan memiliki Jadangan Tenaga tambahan Untuk melakukan Pekerjaan Tambahan Unsur-unsur Dalam Kebukaran Tasmani Atau Kesegaraan Tasmani Yang disini Yang disini bagi dua Yang berkaitan dengan Performa Atau Keterampilan Disini ada Kelincaan Keseimbangan Koordinasi Kecepatan Power Dan Waktu reaksi Sedangkan Yang berkaitan dengan Kesehatan Ini adalah Daya tahan Aerobik Komposisi tubuh Kelentukan Kekuatan tonton Dan Daya tahan Faktor Faktor yang mempengaruhi Kebukaran Tasmani Yang pertama adalah Genetik Usia Jenis Kelamin Jenis Aktivitas fisik Dan Kebiasaan Olahraga Fungsi Tes Dan Pengukuran Kebukaran Tasmani Fungsinya Yaitu Adalah Untuk Mengukur Kemampuan fisik Menentukan Status Kondisi Fisik Menilai Kemampuan Fisik Salah Satunya Salah satu Tujuannya Adalah Pengajaran Pendidikan Tasmani Yang Keempat Mengetahui Perkembangan Kemampuan Fisik Siswa Terus Sebagian Bahan Untuk Memberikan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kebukaran Tasmani Dan Yang terakhir Adalah Sebagai Salah Satu Bahan Memasukkan Dalam Memberikan Penilaian Pendidikan Tasmani Untuk Mengetahui Kebukaran Tasmani Dapat Dilakukan Dengan Beberapa Cara Seperti Berikut Tesnya Aerobik Aja Tes ini Menitik Beratkan Kepada Daya Kemampuan Jantung Baru 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 Peredaran Tara Atau Volume Oxygen Maksimal Yang Kedua Tes Aerobik Dapat Dilakukan Dengan Beberapa Cara Yaitu Lari Selama 12 Menit Lari 1000 M Lari 1200 M Dan Lari Cara Jauh Ini Sekitar 4 Kilometer Nah Sebelum Tes Kalian Harus Tahu Dulu Dengan Di Istirahat Ya Sebelum Lari Tes Jadi Kalau Usia Kalian Masih Di Bawah 20 Berarti Dengan Lakinya Kisaran 60 Detik Ya Per Menit Oh Per Detik 60 Per Detik Jadi Satu Menit Itu 60 Detik Ya Intin Kalau Perempuan 70 Detik Per Menit Jadi Satu Menit 70 Detik Tes Ini Bertujuan Untuk Mengambil Tingkat Kebukaran Jasmani Seseorang Ada Lari Cepat 50 Meter Lompat Jauh Tanpa Awalan Pull Pull Up Bergantung Angkat Badan Untuk Putra Bergantung Untuk Siku Untuk Putri Terus Bilir Mudik 4x10 Meter Ada Sit Up Lentur Logok Kemuka Lari Jarak 10 Meter Untuk Putra Dan Lari Jarak 800 Meter Untuk Putri Tes 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 Kebukaran Jasmani Untuk Siswa Siswi Sekolah Ada 5 Untuk Tes Contohnya Ada Lari Cepat 60 Meter Angkat Tubuh Atau Push Up 30 Untuk Putra Untuk Putri Dan 60 Untuk Putra Baring Duduk Sit Up 60 Detik Loncang Tegak Vertikal Jam Terus Lari Jauh 1000 Meter Untuk Putri Dan 1200 Meter Untuk Putra Nah Ini Adalah Untuk Tes Bukaran Jasmani Ada Lari Ada Sit Up Push Up Push Up Untuk Putra Push Up Untuk Putri Gambarnya Terus Ada Lari Jarak Jauh Terus Ada Vertical Jam Oke Ini Adalah Diagram Untuk Tes Ya Nanti Dilakukan Untuk Kemungkinan Kalau ada Tes Praktek Nah Ini Kalau Lagi Lari 60 Meter Selama 7 Detik Push Up Lebih Dari 60 60 Detik Lebih Dari 60 Vertikal Jam Lari 1200 Meter Nanti Ini Ada Nilainya Untuk Putra Sama Putri Cuma Beta Angkanya Aja Ya Oke Itu Aja Terima Kasih Mudah Mudahan Pandemi Ini Cepat Berlalu Selain Nanti Kalian Untuk Ada Tes Praktek Kita Praktek Jadi Kalau Tidak Ada Rezeki Kalian Tidak Ada Tes Praktek Mungkin Itu Dulu Yang Saya Sampaikan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaikan Sampaikan Sampaikan